Intro Oke teman-teman Welcome back to the channel This is Randy Emperor Your boy Ada game baru lagi namanya Bandit Brawler Pastikan kalian sebelum menonton Sudah subscribe, share, dan komen dulu Karena saya perlu dukungan dari kalian semua Supaya Gue makin semangat lagi bikin konten Terlebih lagi like nya teman-teman Supaya video kita bisa sampai ke orang-orang yang Belum tau atau belum subscribe channel gue guys ya Oke teman-teman Dan sebenarnya gue mau jujur teman-teman Gue udah record game ini lebih kurang 1 jam Tapi begitu gue cek lagi file recordannya Gambarnya gak bergerak sama sekali Jadi game ini agak aneh ya Tadi gue udah cek bergerak semua Gue udah pake game capture Gerak Gue pake window capture juga gerak Ternyata gak bisa sama sekali guys Jadi cuman layar ini Yang ada gambar babinya ini Ini doang yang nol Terpaksa gue new game lagi Kalau gak kalian gak ngerti nanti gamenya seperti apa ya Oke kita akan hilangkan aja Progress itu gak apa-apa teman-teman Jadi secara kurang langsung Tadi sebenarnya gue pengen kasih first impression Waduh Ini awal-awal kita akan langsung dikasih scene berantem teman-teman ya Dimana kita disuruh berantem Kita Pukul kepalanya Mampus loh Nah jadi sebenarnya di dalam match yang tadi teman-teman Gue kalah teman-teman ya Berantemnya gue kalah Sama kesatria-kesatria ini Sebentar Oh gue gak bisa Gue tau babi ini bisa Bisa-bisa di Bisa dijadikan ini guys Senjata guys Gue nyangkut nih Apa kalian lompat-lompat weh Ayo sini Gue ngebug guys Gue ngebug guys Dengan begini aku tidak akan terkalahkan nih Ayo sini Ayo Tetep kalah guys ya Jadi memang story-nya Gue tetep harus kalah ya Jadi kita Kita nih ceritanya adalah Seekor Seekor lagi Seorang penjahat ya Nah ini ayam ini adalah manusia teman-teman Gue akan jelaskan secara singkat ya Jadi ayam ini Ternyata katanya Dia adalah sebuah Seekor Seekor Seorang manusia Yang karena menghindari Anaknya Putrinya sendiri Mengajak dia bersama cucunya Ke kuil teman-teman ya Untuk menghindari itu Dia berubah menjadi ayam teman-teman ya Nah jadi ini gue cepetin aja Karena Dia bilang Pokoknya kita harus mencuri teman-teman Jadi kita akan Kayak katanya Hei liat Ada penjaga bodoh depan sana Curi alat untuk Membobol penjara Nah Oke kita akan bicara sama papi Dia bilang Bahkan seekor simpanse bodoh pun bisa teman-teman ya Jadi karena gue udah pernah Nah Liat teman-teman Gue sekarang bener-bener bisa disuruh untuk Ngapain-ngapain aja Nah kita ini adalah Kalau kalian yang menyuruh gue dari kemarin Bang Main tip simulator bang Ini baru lagi teman-teman ya Ini baru lagi Kita cekek deh teman-teman Dia pingsan Oke datang teman-teman ya Hmm mampus Us Gue punya tenangan Gue punya pukulan super Langsung menggeletak-geletak Hmm Mampus lu pingsan Oke Nah kita ini kalau kalian suruh gue main tip simulator teman-teman Disini di game ini kita juga bisa menjadi pencuri teman-teman ya Dimana buku-buku ini harganya mahal dan bisa ketahuan teman-teman ya Berapa harga-harganya teman-teman ya Nih Gue tadi terlalu cepet ya Nah ini contohnya disini teman-teman ya Mark ini bisa juga gue jual 8 gold teman-teman ya Jadi kita akan mencuri semua barang ada disini Dia punya batas kapasitas maksimum Tapi kita pastiin nanti sebelum kita mulai bekerja Kita mengosongkan semua yang ada dulu teman-teman ya Jadi kita curi semuanya yang ada disini Nanti kita jual ya Satu barang itu 8 gold teman-teman ya Alright Yang menyebalkan dari rekortan itu adalah Kalau ada terjadi apa-apa sama rekortannya Dan kita udah selesai merekort teman-teman ya Ini dilema banget ya Pelajaran buat gue untuk double check double check ya Oh gue disuruh talk to papi Jadi si papi ini bakal nyuruh kita mencari kunci di atas teman-teman ya Kita disuruh steel key Woi Ini kau Gue tampar loh Ditampar langsung Guys Ditampar langsung pingsan Pendang guys Anjim Bergelep Wah Gokil guys Gokil guys Langsung mampus guys Kita tampar Curi Oke kuncinya gue tau ada disini teman-teman ya Ini kuncinya disini Tapi aku akan mencuri lagi Sebenernya gue agak malas kalau mencurinya yang Gelas-gelas ini ya Karena gelas-gelas ini tuh cuma 3 8 Gitu ya Gak begitu berharga ya Oke kita akan kabur dari penjara ini teman-teman ya Kita akan kabur dari penjara ini teman-teman Oke Kita disini bisa pilih senjata juga teman-teman Jadi si ayam ini katanya Meskipun kita telah berhasil kabur dari penjara Tapi Di semua papan pengumuman itu Ada muka kita teman-teman ya Dia berjanji akan membantu kita kabur ke Kemahnya bandit Tapi kita harus membuktikan pada dia Kalau kita ini worth it Atau pantas untuk dibantu Jadi dia suruh kita untuk membobol Membobol rumah teman-teman Teman-teman ya Ada duit tuh Oke Ada kucing Oke kucing ini bisa kita lontarkan teman-teman ya Jadi gue akan kasih tau teman-teman Nama kalian Kucing Babi Anjing Semuanya bisa jadi Semuanya bisa jadi senjata kita teman-teman ya Jadi kita Kita harus ngebreak ke salah satu rumah dulu teman-teman ya Kita harus bobol rumah orang dulu Gue udah menemukan beberapa taktik yang sangat berguna sekali Contohnya seperti ini teman-teman ya Ini ada penjaga yang bakal mau nangkap kita Halo bang Serangan mendadak dulu bang Tunggu anjing Mampus Hah Semuanya melawan kalian Nah Oke Seperti itu kira-kira teman-teman ya Jadi disini kita bisa menggunakan hewan-hewan itu Untuk menjadi senjata kita ya Nah disini kita akan mulai menjual barang-barang kita Gue jual dulu ini Monster chill Black cake is a lie Chip mark Kita cari duit dulu teman-teman ya Fruit platter Wine bottle Chip mark Metal mark Empty mark Harganya murah banget Full mark Nah kita butuh lockpick teman-teman ya Karena semua rumah disini bisa kita malingin Kita perlu beli Oke lockpick Gue udah punya Gue punya Cerski juga ada tiga teman-teman ya Oke jadi sekarang kita punya duit teman-teman ya Dari hasil mencuri ya Nah sekarang kita harus mencuri Merampok rumah ini Jadi katanya Orang yang punya rumah ini adalah seorang bajingan Yang kerjanya adalah makan keju di malam hari Dan menyembunyikan Barang-barangnya disitu teman-teman ya Kita coba dulu Oke berhasil Oke disini kita akan mencuri rumah orang ini teman-teman Lihat ya Dia punya panci Dia punya bowl Aku akan menyikat bersih semua barangmu bang Semuanya Duit Duit Buku-buku disini bernilai tinggi teman-teman ya Nih lihat buku itu 15 Ada yang 30 Wah ada duit lagi Mantap Aku curi semua barangmu Termasuk makanan-makananmu Akan aku bersihkan rumahmu Bersih bukan? Ada buku lagi gue ambil Oke ini ada petinya teman-teman Dimana isinya adalah keju teman-teman ya Oke jadi sekarang kita diberi tugas lagi Untuk mencuri dari 2 orang Penduduk teman-teman ya Dari 2 orang penduduk Ini terpaksa gue ulang lagi ya Anjim ini emang Oke jadi penduduk kita juga bisa mencuri teman-teman Dari apa yang mereka gantung di pinggang mereka Nah contohnya nih Dia bawa-bawa mangkok teman-teman ya Kita curi mangkoknya Terus kita curi juga Ini apa ini Ada kejunya Oke kita disuruh mencuri barang dari Kiosk dagangan teman-teman ya Dari kiosk dagang kita dicuri Curi 2 barang katanya Oke gue menemukan ada penjaga disana Kita bawa dulu ini Halo bang Tampar lo Mati lo Kok belum Tampar lagi lo Kampret Mati lo Oke kita harus mencuri 2 barang dari sini teman-teman ya Gue curi semua barang-barang lo Mantap Sell at least One Item Jadi kita disuruh menjual Barang dagangan Oke Jadi dia tukang jual roti Oke Bang Umpang jualan bang Kita jual dulu Ren Garlic bread Kiring-piring Semua yang kita jual Dari tadi teman-teman ya Ampera Wait for her Lime basket Krami cup Daun Apa Bawang buat apa kita guys ya Bawang nanti ya Nah kita jual Nah itu ada buku-buku harganya 30 35 Keret-keret Gak guna lah Kue-kue Botol susu Goblet Cipmak Cheese 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 kayaknya penting deh Stone ball gue jual aja Round ink holder Stone goblet Oke Kita beli lagi dari dia Lockpick teman-teman ya Oke kita udah jual Kita beli semua Oke Kita disuruh kembali lagi To puppy teman-teman ya Ai ai puppy Ai ai puppy Ini ayam Sebenernya kita harus disuruh muter Teman-teman ya Karena disini kita bakal ketangkep ya Teman-teman ya Oh dia gak Dia tidak memperdulikan kita teman-teman ya Tapi aku senang sekali mengusili mereka Apa yang terjadi kalau Eh kucing Oh cing Oh cing Oh cing Gak ada yang terjadi guys Ini game lucu banget guys Jadi menurut kalian gimana guys Menurut kalian Review kalian menurut tentang Tentang game ini gimana teman-teman Ini lebih bagus Mungkin gak seperti tip simulator ya Tapi kita menjadi raja bandit Di Masa-masa medieval ya Oke Jadi kita disuruh pergi ke pub lagi teman-teman ya Dimana di pub ini Nah kalau boleh jujur sih Gue di pub ini agak-agak bingung ya Karena kita disuruh memainkan Beberapa jenis permainan Yang menurut gue Agak-agak Mengganggu ya Salah satunya adalah Bermain dadu ya Dimana dadunya tuh Gue kemarin Pas recordan yang Tadi Kebetulan saya menang teman-teman ya Oke Bentar 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 Ini ada Halo bang Bangun lagi gak lho Mampus lu pingsan lho kan Oke ini pubnya Oke Ini gak gak perlu Gue tadi iseng teman-teman Gue meledakan pake anjing ini disini Gue ledakin Dia takut kalo dipukul guys ya Mungkin orang ini gak takut kalo dipukul Dia gak masalah guys dipukul guys Orang sini suka dibully guys Jadi kita akan langsung bicara lagi Sama bartendernya Dimana kita mencari orang namanya Turas Jadi Turas ini adalah Orang yang Dicari oleh papi ayam tadi ya Oke Kita harus main ini teman-teman ya Dimana Dia ada kasih kombo-kombo nya Seperti ini Gue main yang small bat aja Karena misinya kita harus menang doang Jadi kita disuruh menang Melawan dadu dari musuh teman-teman ya Jadi musuhnya tuh ada kombinasinya Oke Open and lock nya apa Gue punya flail 3 Sama 2 archer Jadi gue harusnya mempunyai Nah ini Flail tuh bakal menang lawan Shield Panah bakal menang lawan flail Oke ini gampang nih mengerti ya Sementara kuda Bakal menang lawan yang Bentuknya kayak dagger kebawah Panah bakal menang lawan Kuda Mungkin ini infantry maksudnya ya Oke Gue sekarang punya kombo Namanya barbaric heritage Punya 3 dan 2 panah Shield 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 bakal menang lawan Pemanah Harusnya kombo gue menang sih ini Flail Mampus Oke skor gue totalnya 16 teman-teman ya Sejauh ini so far gue masih menang sih harusnya Kombo Oke kuda Lawan infantry Gue menang harusnya Gue gak bisa move lagi gak Agak membingungkan gak guys Agak membingungkan ya Poin gue 36 Gue kalah poin sama si openernya ya Dia 40 ya Panah lawan flare harusnya gue menang Udah lawan ini Gue punya 4 kuda sih Kuda lagi Aku menang guys Oke kita udah berhasil menang teman-teman ya Gue gak ngerti itu pokoknya Pokoknya aku menang ya Oke Kita akan mencari berikutnya lagi Adalah kita disuruh ke second pub ya Pub yang kedua Untuk mencari si 2 rush Dimana si 2 rush ini Katanya si berutang Sama si ayam papi itu ya guys ya Mohon maaf guys Ini agak tergesa-gesa nih Soalnya gue record ini Pada saat gue mau berangkat Keesokan harinya Dan You know lah guys Kalian gue nge-record 1 jam Ya 1 jam Tapi File nya rusak Dimana gue harus mengulang lagi Apa yang sudah gue mainkan Teman-teman ya Cuman kalo tidak saya mainkan Kalian gak akan ngerti Tiba-tiba lanjutnya kesana ya guys ya Oke jadi si Turas itu adalah orang ini Dia ini anggap aja lah Kayak pemalsu KTP gitu ya Nah Mister Turas Papi send me katanya Ya ampun Demi bola Setan Diam Para penjaga sedang minum disini Apa yang ayam itu mau Dia mau minta bantuan Aku mau pergi dari kota ini Oke dia minta Gue menangin dulu Lawan game Minum lawan dia Dimana tugas gue adalah Gue harus Mengambil botol ini Lebih cepet Dari Orang itu teman-teman Kita gak boleh keklik tempat yang Gak ada botolnya ya Oke Kita disuruh bikin Untuk membuat surat izin keluar disini Adalah bikin mabok Orang ini teman-teman Penjaga ini Oke Aku menang lagi Dia udah mabok duluan Oke kita akan mencuri pasnya Kita harus bicara lagi Sama si penipu ini teman-teman ya Oke Kita disuruh kembali ke Papi teman-teman ya Jadi video gue yang sebelumnya tuh Gue satu jam baru sampe sini teman-teman sebetulnya Karena ini Karena gue baca Semua Dialognya teman-teman Cuman karena gak ke-record Gue jadi kayak udah mager gitu Baca dialognya ya Oke kita langsung kembali ke Papi Udah bocil Hahaha Cepu mabok Gamenya cukup bagus teman-teman Dimana kita menjadi seorang yang Uh Uh Gue baru tau Dalam-dalamnya ada begini Oh Ic Gue sekarang bisa pake Palu gada guys Oke disini ada Ada peti Apa tuh Gue dapet emas Dapet potion juga buat darah Di sekeliling kota ini Di sekeliling kota ini ada barang-barang beginian ya guys ya Ada peti-peti yang tersembunyi ya Kita sekarang punya palu gada guys ya Bukan palu gadanya apa lu mau gue ada ya Bukan ya Oke gue udah bawa pentungan Kita harus balik ke Papi Nah sampe sini storynya gue gak tau guys Jadi gue akan slow down Dan akan gue baca story-storynya ya teman-teman ya Jadi game ini memberikan kita kesempatan untuk free roam Bermain-main Anggap aja macam GTA Tapi dunia jaman dulu guys ya Spearsome Changer Apa tuh dia minta duit Dia minta duit sama gue Oke kalo itu malu Hah? Goblok Berani-berani dia ngompasin aku Hah? Oke jadi dia minta tolong Dia minta uang kalo mau ditolong teman-teman ya Kata si to rush Gue seneng aja sih bantu lu Percayalah sama gue Tapi seangnya gue gak punya duit sekarang If you want to earn some extra There are few items in my list Oke jadi ada beberapa barang yang ada di list dia Yang harus kita curi pasti Dan karena dia udah punya pembelinya Oke Might have gotten a bit more being chicken Jadi dia udah mulai bosan jadi ayam It was fun for an hour Dia seneng selama sejam Please find Brady in Bandicam Oke jadi dia bakal punya obat Untuk merubah dia jadi ayam ini ya Kita disuruh find treasure temen-temen ya Lebih enak pake tangan kosong guys Daripada pake senjata tadi Palu gak ada tadi Ini goblos Oke ada harta katanya disekitar sini temen-temen Gak ada treasure-nya Harta katanya di dalam sini Dalam gereja Harta katanya disini Harta katanya disini Harta katanya disini Mampus Mampus Tampar loh Weh goblos Mana hartanya boy Dalam Di dalam Dalam ini gak Kita coba guys ya Kita bisa langsung masuk Oh bener Racernya ada di dalam sini guys Di dalam gereja ini Apakah ini Hmm Tidak ada Ah gue tau guys Karena di game sebelumnya Gue pernah nyasar masuk sini Dalam gereja ini Ada pintu rahasia temen-temen Uh 100 gold Wow Mantap sekali Bum Ah ya Oke kita bisa masuk kesini Wah dan gue gak tau disini ada apa temen-temen ya Agak frame drop disini Wah ada buku 26 gold Tempat ini besar sekali ngomong-ngomong Seperti mati guys Lah Kok ini kali Itu gak treasure Opa patah guys Mas batangan Oke untung aku membeli banyak ya Lockpick itu ya Ngomong-ngomong Kalian mau tau sesuatu gak guys Gue sudah lupa Gue sudah datangnya dari mana guys ya Oh tempat ini creepy banget sih Serem man jim Holy shit Monster chill Lorong-lorong ini Oh my god Golden chalice Apakah orang-orang ini Sama seperti aku yang mati Nyasar disini mungkin Oh my god Lorong-lorong begini guys Duit sih banyak nih Dapat treasure nih Duit gue banyak nih guys Tapi apakah ini yang dimaksud Tapi apakah ini yang dimaksud Buntuk 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 Bukannya tadi gue datang dari sana ya Ini udah gue ambil Aduh 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 Hari-hari Nyasar Kenapa tadi gak ada batu itu Udah Precious shield Ini apa nih Aku mulai seram guys ya Dan agak-agak nge-lag ya disini ya Apakah itu harta-harta yang dimaksud bang Sekarang keluarnya lot mana bang Buntuk Apakah disini guys ya Oh ini pintu keluarnya guys Akhirnya Oke Apakah di luar Apa gimana guys Gue agak-agak bingung juga guys ya Soalnya gak ada petunjuknya disini guys Kita keluar dulu Kita keluar dulu Coba guys Gue punya Ide Kita bisa kencingin orang guys ya Aku mau coba Kencingin orang ini Dia tidak bergeming guys Oh dia marah Dia marah Dia marah Dia marah guys Dia marah guys Gue kencingin Ayo Kalian dimana Dia marah Dia marah Dia marah Dia marah Gue kencingin guys Masih sama kah Fantraser masih sama Tampaknya di belakang sana guys ya Oke bang Aku jualan dulu bang Jualan dulu bang Small depend Golden chalice Ini Knock knock Who's there Monster shield Precious shield Kayaknya gak gue jual deh guys Kayaknya itu barang penting deh Gue beli lockpick dulu Karena itu paling berguna ya Tampaknya bener disini guys Di belakang sini Aduh gue harus berantem lagi Gue tampar kalian Gue tampar loh Hah Kampret Tampaknya bener disekitar sini Oh Ini dia Oke Ada emas Oke kita disuruh balik ke cornman ya Juli kita sebenernya udah 4000 Sebetulnya gue gak perlu masuk gereja itu guys ya Oke gue cari aman dulu Karena di depan sini ada penjaga Yang pasti muncul Aduh tersangkut Ini ada para-para pedagang Gue bebas beli apa Gue punya duit sekarang 4203 ya Oke kita balik ke cornman Kalau cornman itu menipu gue Gue lempar babi ini ke mukanya Ada apa Ada apa Oke kita udah berhasil guys So the safe conduct to the guard Oke temen-temen Kita udah mau berhasil keluar dari kotanya temen-temen Jadi menurut kalian gimana temen-temen ya Ini first impression kita terhadap game Bandit Brawler ini temen-temen dimana Oh kita udah disuruh berantem lawan orang kah Oke temen-temen semuanya Kita pamit Sampai disini dulu Menurut kalian gimana gamenya Seru kah Menurut gue ini kayak Separative Simulator Separate GTA Tapi di jaman batu temen-temen ya Di jaman middle age lah gitu temen-temen ya Terima kasih buat semuanya yang udah menonton Thank you so much for watching See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax